Jaman, Juhan, Sampu, Amin Perlu diketahui bahwa media ini bukan untuk konfrontasi Tetapi hanya untuk meluruskan saja Apa yang diberitakan oleh mereka seperti adanya pemukulan Media atau wartawan oleh Satpam atau Security Itu kan kenyataannya setelah ditemui SMA 2 Tambun Selatan itu bohong besar Walaupun itu diadukan kepada kepolisian katanya Tetapi polisi juga nanti akan dipisumkan gitu sebagai bahan gambaran Nah seperti ini ketika mereka sudah membuat pemberitaan Diadili secara hukum sudah dan tidak ada masalah Dan tidak berlanjut Tetapi pemberitaan yang ada di online itu kalau dibuka di Google tetap muncul pemberitaan negatif tidak hilang Dan mereka puas semakin dibuka semakin banyak pembaca puas Oleh sebab itu kita harus ada media penetralisir Jangan sampai berita 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 itu sudah berlalu sudah selesai dan diadili pun sudah diselesaikan dan tidak ada masalah Tapi pemberitaan di media online itu tidak hilang tetap saja Anak-anak akan membaca bahwa itu adalah peristiwa benar Harusnya apa yang sudah diklarifikasi di intansi-intansi yang menangani Harusnya ditulis lewat pemberitaan sebagai bukti bahwa berita ini huk atau bohong atau merekayasa Kalau tidak ada counter tidak ada berita yang meluruskan Itu dianggapnya ya betul saja begitu padahal proses hukum sudah dilalui Oleh sebab itu Faktanya .id yang sudah diresmikan dan siap tayang itu Mari kita dukung bersama-sama Anda penasaran? Tonton Podcast tadi ya secara detail di konten sebelumnya Silahkan tinggal buka Ini kan hanya untuk mengantar saja Supaya Anda semua penasaran Apa sih sesungguhnya Faktanya .id itu Selamat menyaksikan Terutama bagaimana meningkatkan akses untuk siswa-siswi yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Kita tahu bahwa di kota maupun Kabupaten Bekasi ini adalah salah satu kawasan industri Kepala Terima kasih telah menonton!